Beralih ke informasi lainnya pemirsa, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dituntut 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Jaksa menilai SYL terbukti melakukan tindak pidana pemerasan dan gratifikasi. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini, Syahrul Yassin Limpo dituntut 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Selain SYL, dua ex-adak buahnya juga turut menghadapi sidang tuntutan. Keduanya yakni ex-sekjen Kementan Kasti Subagiono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Kementan Muhammad Hatta. Selain terancang pidana penjara 12 tahun dan denda 500 juta rupiah, SYL juga dibebankan membayar uang pengganti kerugian negara dengan nilai 44,2 miliar rupiah. Saudara terdakwa Kasidi Subagiono, pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. Satu, menyatakan terdakwa Syahrul Yassin Limpo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut Sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf E, Junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Junto pasal 64 ayat 1 KUHP sebagai mana dakwaan alternatif pertama Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yassin Limpo berupa pidana penjara selama 12 tahun Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah Subsidir pidana kurungan selama 6 bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan Tiga, membebankan kepada terdakwa Syahrul Yassin Limpo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp44.269.777.204 Dan ditambah Rp30.000 USD, dikurangi dengan jumlah uang yang disita dan dirampas dalam perkara ini Dengan ketentuan, jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap Maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut Jika tidak mencukupi, diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun Terima kasih telah menonton!